Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan keluar rumah karena malu. Dila berjalan dengan alat bantu kayu. Tidak punya tongkat atau kursi roda karena keluarganya tidak mampu. Ini lokasi di desa Pulau Mandangin, kota Sampang, Jawa Timur. Ibu Dila bercerita dulu kecil sering diajak main keluar. Ibu sudah mengajak Dila daftar membuat IKTP, tapi Dila tidak mau dan menolak karena malu atas fisik. Juga suruh pergi ke kota Sampang karena harus menggunakan perahu. Ibu berharap Dila mau mendaftar IKTP supaya Kelak mudah mengakses hak. Ibu sekarang tidak bisa apa-apa karena Dila masih tidak mau. Dari data Dila sosial tahun 2020 ada sejumlah 4.000 orang disabilitas, tapi 3.300 memiliki KTP. Sedangkan sisanya 700-an belum punya. Zainal Mutakin, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial mengakui Memang betul masyarakat Madura itu masih menganggap disabilitas, terutama mental itu adalah suatu yang air. Petugas jadi terhambat jika mau pendataan, terutama akses misalnya transportasi sulit. Petugas bisa datang ke rumah untuk foto, hambatannya orang disabilitas ada yang menolak di foto. Atau berontak kalau disabilitas mental. Lalu hambatannya sinyal internet, kalau lancar langsung cetak dan jadi. Jika sinyalnya jelek, bawa ke kantor, cetak di sana, lalu datang mengantar kartu. Memang berat, tapi itu demi hak mereka disabilitas harus setara. Oke, sekian berita hari ini. Terima kasih telah menonton. Tetap menonton Kami Bijak ya. Sampai bertemu lagi di Kami Bijak. Terima kasih telah menonton.